Dari seribu satu jokes, kenapa sih memilih materi nama Muhammad ini? Kalau ada orang yang salah, ada orang yang edan. Kalau seandainya ada orang yang liar, kenapa harus disalahkan namanya? Bahkan ini namanya Nabi Muhammad, Nabi yang menjadi panutan dari umat-umatnya. Holah netizen yang tercinta. Belakangan, media sosial dihebukan dengan kontroversi yang melibatkan seorang komika salampung, Aulia Rahman, yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Momen kontroversial ini diabadikan dalam sebuah video yang diunggah oleh salah satu akun di TikTok, mengundang kecaman dan kemarahan publik. Dalam materi stand-up-nya, Aulia Rahman membawa bahan terkait agama yang langsung memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Dalam video yang beredar, Aulia Rahman menyatakan, Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang diciptai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara. Ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara sama. Akibat pernyataannya tersebut, publik menjadi marah besar dan memberikan berbagai ujatannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Aduh, mohon maaf tidak bermaksud untuk merasa diri lebih baik dari yang lainnya. Karena saya pun tempatnya salah dan lupa. Tapi sangat disayangkan kesalahan ini dibuat dengan sengaja. Seorang komika asal Lampung, membuat jokes materi untuk stand-up komedi yang menimbulkan narasi penghinaan terhadap nama Muhammad. Dan saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus meluruskan ini teman-teman. Begini, pada awal dia mengatakan, Awliya itu nama yang tinggi sebenarnya. Nama yang luar biasa. Tapi coba kita lihat akhir-akhir ini. Banyak nama Muhammad yang ada di penjara. Jangan menyangkut pautkan antara oknum karakter sifat dengan nama. Qola syaid bin musyayyad. Ahabbul asma'i illallah asma'ul anbiya. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama-nama para narasi. Termasuk nama Muhammad, nama yang agung, nama yang tinggi, bahkan bersanding dengan Allah. Dia aras la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Begitu orang tua memberikan nama kepada anaknya. Dengan nama Muhammad, dia berharap adanya pahala dari kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan dia berharap agar anaknya, bila mana besar menjadi orang yang bertakwa, orang hebat, dan orang yang akan jadi seorang pemimpin yang tegas. Semua orang tua berharap kebaikan kepada anaknya. Makanya diberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik adalah hal yang sunnah dalam agama kita. Nggak boleh memberikan nama anak dengan nama sembarangan, nama setan, nama hewan. Nggak boleh. Al-ismu huwad-du'a karena nama adalah sebagian daripada doa. Maka begitu Anda menyebutkan bahwa banyak nama Muhammad yang ada di penjara, Anda menyakiti hati kami, khususnya umat muslim. Sangat menggores hati kami. Ya Allah. Dan sangat disayangkan semua orang yang hadir di sana, sepertinya nggak peduli. Hanya ada beberapa oknum yang peduli, orang yang peduli, tapi nggak mengambil tindakan lebih. Jadi ini penistaan yang sangat luar biasa. Memberikan nama anak dengan nama Muhammad itu hal yang disunahkan oleh Rasulullah. Berharap dengan demikian, hidupnya besarnya akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan selain sunnah, itu pun hal yang baik. Memberi nama Ahmad Muhammad Abdullah, Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Abdul Rahim. Itu hal yang baik. Menyandingkan antara nama hamba dengan Allah, Abdul Rahim, Abdul Rahim, Itu bagus. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan, Imam Malik pernah berkata, Aku pernah mendengar penduduk Mekah berkata di hadapanku bahwa, tidaklah di satu rumah terdapat salah satu anak yang bernama Muhammad, kecuali anak itu diberi kedewasaan lebih oleh Allah, untuk kemudian rezekinya dilancarkan. Salah satunya. Karena ada banyak, sangat banyak riwayat tentang keunggulan, keutamaan nama Muhammad. Saya ingatkan lagi, ini adalah satu hal yang sangat menyakiti hati kami. Apabila yang berkaitan mendengar ini, saya meminta dengan segala hormat, apapun maksudnya, kalau memang itu bertujuan untuk bercanda, enggaklah begitu halusnya. Inilah orang yang sangat dirindukan oleh pedang Serina Umar bin Khotab. Dari seribu satu jokes, kenapa sih memilih materi nama Muhammad ini? Kalau ada orang yang salah, ada orang yang edan, kalau seandainya ada orang yang liar, kenapa harus disalahkan namanya? Bahkan, ini namanya Nabi Muhammad, Nabi yang menjadi panutan dari umat-umatnya. Namanya sangat diagungkan, langsung dari Allah, diterima oleh Abdul Muttalib yang menjadi kakeknya dalam mimpi. Kenapa yang disalahkan itu namanya? Bukan orangnya. Orang masuk penjara bukan karena namanya. Orang yang menjadi terlakna, terkutuk bukan namanya. Tapi itu sifat dari orangnya. Karena, manusia itu tempatnya salah, dan tempatnya lupa. Ketika kita lupa dan kita salah, toh, jangan disalahkan namanya dong. Tapi salahkan akhlaknya, salahkan sifatnya. Karena namanya tidak berdosa. Nama itu hanya sebatas tafaul. Orang tua memberikan nama kepada anaknya, itu tidak serta-merta memberikan nama begitu saja. Tapi, ada harapan yang tersempil di balik nama itu. Kenapa orang tua memberikan nama Muhammad? Agar supaya anaknya menjadi anak yang terpuji, seperti sifatnya baginda rosul. Kenapa anaknya dikasih nama Awliya? Agar supaya anaknya menjadi kekasih, menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika faktanya, orang yang bernama Awliya, orang yang bernama Muhammad, itu berkelakuan jelek. Kita tidak boleh dong, menjelekan nama dari Muhammad itu. Tapi, ya silakan, koreksi, yang salah itu nama, atau kelakuan kita. Mikir dong, sebelum kita berkata, coba dipikirkan dulu. Jangan sampai Anda itu menjadi orang yang sangat dirindukan oleh pedangnya Sedina Umar bin Khontem. Bisa nggak sih stand up, tapi nggak bawa-bawa Sarah? Dikirikit Sarah, dikirikit Sarah. Emang nggak bisa ambil pelajaran ya, stand up-stand up yang dulu, yang berakhir Sarah itu seperti apa akhirnya. Kalau nggak bawa agama, kalau nggak nyinggung-nyinggung agama lain, atau sosok kanutan, itu emang nggak naik, nggak pansos gitu, nggak laku gitu. Sekarang dia nyinggung, betapa banyak nama Muhammad yang di penjara. Ya iyalah, lu kan di Indonesia, Biko. Kalau lu di Amerika, atau mungkin di Cina, misalnya di Amerika, ya lu mungkin di sana banyak kan, Jack James, siapa-siapa gitu kan yang di penjara. Karena mereka mayoritas non-muslim gitu. Tapi kalau lu misal di penjara muslim ya, yang mayoritas muslim ya, ya itu pasti banyak nama Muhammad lah yang di penjara. Jadi bukan salah namanya gitu. Namanya tidak salah, tapi itu karakter atau sikapnya gitu. Tapi di sini memframing seolah-olah nama Muhammad itu seolah nama-nama yang kriminal, atau mungkin munafik dan sebagainya. Menurut gue kurang setuju ya. Terus saran gue, kalau stand up lu mau lucu, nggak perlulah nyinggung-nyinggung agama lain. Nggak perlulah nyinggung-nyinggung nama Nabi Muhammad s.a.w. gitu kan. Udah mulia gitu. Dan di sini lu menganalogikan ya itu di Indonesia, nama Muhammad di penjara itu banyak. Balik lagi, Indonesia itu mayoritas muslim. Beli baratnya kemana-mana, jangankan di penjara. Di tempat-tempat lain pun nama Muhammad itu banyak gitu. Karena apa nama Muhammad itu banyak? Karena kita, negara mayoritas muslimnya itu mencapai 85 persen. 85 persen ya. Tapi lu ke Amerika, sono yang penduduknya lebih banyak daripada di Indonesia. Ada nggak nama Muhammad di sana di penjara gitu kan? Lebih banyak mana sama nama-nama barat gitu? Atau James, atau Jack, atau dan sebagainya. Atau lu ke Cina, kek. Atau lu ke Myanmar, kek. Kira-kira mayoritas di sana pengengan di penjara namanya Muhammad bukan. Balik lagi, karena di sana itu bukan mayoritas muslim, ada ada aja. Kenapa ya orang-orang ini itu banyak yang problematik zaman-zaman sekarang ya? Kalau nggak pangan sosagama, kalau nggak nyinggung, kayaknya nggak naik gitu kan? Mungkin merasa mereka tuh dilindungin kali ya orang-orang begini ya? Jadi kayak ngerasa bebas gitu. Kadang gue heran sendiri gitu. Kayak pemerintah itu kayak, apa ya? Responnya lambat dengan sesuatu yang seperti ini gitu. Yang bersifat mencah belah gitu. Seperti Abu Janda lah, kasusnya, atau Deni Siregar yang dulu ada Yarmando gitu kan? Itu kayak seolah-olah mereka tuh dipiara gitu. Baratnya negara, ataupun pemerintah dan rakyat-rakyatnya itu kan selalu apa, memberikan kampanye ya bahwa persatuan lah, toleransi lah, tapi kadang nggak kebalik gitu sama fenomena yang ada sekarang gitu. Kayaknya orang-orang sekarang tuh kayak gampang banget ya menghina agama orang lain gitu. Bahkan ibaratnya, mereka tuh muslim loh gitu. Dan gue yakin ini akan namanya ulia nih. Diaan muslim nggak? Tapi ya dengan seenaknya gitu, dengan bebasnya, lidahnya gitu, gampang banget. Mengajak apa ya? Atau mengolok-olok agamanya sendiri gitu. Kayak pusat otaknya di guna gitu. Aduh, di binatang, di binatang. Udah, komedian nggak lucu, di gitu. Nyalah-nyalahin nama, nama abad jendara rosu, dipakai sama orang yang salah, terus di penjara, kata dia. Semua juga bisa melakukan kesalahan, semua juga bisa berakhir di penjara. Semua, hidup harus hati-hati, termasuk ngomong juga hati-hati. Lawakan lu nggak lucu, garing, kalau gue di situ, dem, ya Allah, gue gaplokin, gue gaplokin, yang ada dikurang ajar mulutnya. Orang tua, ngasih nama yang baik-baik, apalagi ngasih nama, pakai baginda, nama baginda rosu, Nabi Muhammad, itu berharap anaknya jadi baik. Kalau ketika dia melakukan kesalahan, semua orang juga bisa melakukan kesalahan. Jadi jangan sesumbar hidup lu malih. Jadi jangan sesumbar hidup lu malih. Hati-hati deh kalau ngomong ya, walaupun orangnya nama Muhammad harus, harus melakukan kesalahan, dan berakhir di penjara, itu karakternya bukan namanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan nama itu berubah untuk menjadi orang baik. Jadi jangan diri lu so bener. Ditunggu klarifikasinya ya. Atau next, kalau bikin materi, jangan bawa-bawa nama baginda rosu, apa yang gibar nama-nama orang lain deh. Yang pasti, semua orang bisa melakukan kesalahan. Jadi hidup harus hati-hati, termasuk bicara lu juga hati-hati. Sayangnya disana pada pengongong aja, tapi kalau gue disitu gak ada cerita. Yang ada gue gak plokin mulutnya. Hati-hati deh. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax